Banyak yang marah pada Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena perilaku korupsinya. Banyak juga yang marah pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena mengkorting hukuman Pinangki. Kalau menurut saya, kita gak perlu marah. Kita justru harus berterima kasih kepada Pinangki dan Majelis Hakim. Alasannya, pertama kita jadi teredukasi mengantongi informasi baru. Ternyata ada loh caranya dapet diskon besar-besaran di pengadilan. Oh bukan biayanya, tapi hukumannya. Kita ingat-ingat dulu kasusnya. Pinangki terbukti melakukan tiga tindak pidana. Satu, menerima suap sebesar 500 ribu dolar Amerika dari terpidana kasus sesi Bank Bali Joko Chandra. Dua, melakukan pencucian uang senilai setara 5 miliar rupiah lebih. Tiga, melakukan permufakatan jahat untuk gagalkan eksekusi Joko Chandra. Nah, awalnya Pinangki difonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Tapi, fonis Pinangki itu didiskon Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Alasannya, Pinangki sudah mengaku bersalah, menyesal, dan mengikhlaskan diri dipecat sebagai jaksa. Pertimbangan lain, aksi Pinangki tidak dilakukan seorang diri, tapi melibatkan pihak lain yang turut bertanggung jawab. Jadi, kita perlu berterima kasih kepada Pinangki. Karena telah mengajarkan kepada rakyat Indonesia cara mendapatkan keringanan hukuman di pengadilan Indonesia. Dari Pinangki kita belajar, kalau di pengadilan kita harus fasih menyatakan bersalah dan penyesalan. Harus fasih banget dengan ekspresi yang betul-betul sedih loh ya, ngaku bersalah dan menyesalnya. Tips berikutnya dari Pinangki nih. Korupsi jangan sendirian. Ajak temen, ajak saudara, ajak kolega, ajak lebih banyak orang. Ingat pepatah. Berat sama dipikul, ringan sama di jinjing. Kalau korupsinya bareng-bareng ngajak temen sekantor, kalaupun ketahuan, hukumannya akan dikorting. Tapi kalau korupsi rame-rame kan uang tilupannya dikit. Gampang itu. Apalagi Pinangki kan, penegak hukum. Bisa lah, narik cuan lebih banyak lagi. Tinggal bongkar, barter-barter kasus, jual beli info untuk para tersangka atau buronan. Ya kan? Tapi gimana kalau kamu bukan perempuan atau ibu? Hukuman Pinangki kan dikorting salah satunya dengan alasan Pinangki itu seorang ibu dari anak balita yang membutuhkan kasih sayang. Alasan yang seharusnya mulia ini sayangnya jadi misterius. Sepertinya ini memang trik dan magicnya Pinangki aja. Soalnya gak semua perempuan dan ibu yang menjadi terdakwa bisa mendapatkan kelonggaran itu. Banyak kok contoh kasusnya. Teman-teman, jangan lupa. Kalau Pinangki mengajarkan tips dan trik mendapatkan keringanan hukuman di pengadilan, kita juga perlu berterima kasih kepada para majelis hakim di pengadilan tinggi Jakarta. Karena telah menjadikan tips dan trik dari Pinangki itu sebagai dalil yang besok-besok bisa dipakai oleh Pinangki-Pinangki yang lain dong. Terima kasih para hakim. Ada Pak Haryono, Pak Singgi Budi Prakoso, Pak Lafat Akbar, Ibu Reni Halidailha Malik, dan tentunya Pak Muhammad Yusuf sebagai ketua majelis hakim. Terima kasih. By the way, terima kasih kita juga masih berlanjut kepada Pinangki. Masih banyak alasan kenapa kita perlu mengakpresiasi mantan jaksa ini. Jaksa Agung Muda Tindak Pedana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Ali Mukartono sempat bilang, negara dapat mobil dari Pinangki. Persisnya ini katanya. Malah dari Pinangki negara dapat mobil. Yang lain kan susah melacaknya itu. Mobil yang dimaksud Ali adalah BMW X5 yang disita hakim untuk dikembalikan kepada negara karena diduga hasil korupsi. Baik banget kan, ngasih mobil ke negara. Pak Ali Mukartono ini yang juga mengaku heran. Karena Pinangki terus yang ditanyai wartawan, kenapa sih yang dikejar-kejar Pinangki tersangka terkait itu ada banyak, kata Pak Ali Mukartono. Jangan bosan-bosan ya, Pak. Kalau teman-teman media yang menanyakan kasus Pinangki terus, itu cuma mau tahu apakah kejaksaan akan mengajukan kasasi atas vonis jaksa Pinangki yang dikorting ini. Atau jangan-jangan ini memang sudah sesuai rencana. Karena toh, dulu juga jaksa ajukan tuntutannya hanya 4 tahun. Ini kita bertanya lho, Pak. Kita mau berterima kasih lho ini. Nama Pinangki jangan sampai tenggelam, Pak. Sebagai teladan, betapa baik dan murah hatinya penegak hukum kita berbagi tips dan trik menghadapi pengadilan di Indonesia. Teman-teman, ini bukan satir. Ini kenyataan yang sebenarnya. Ini realitas hukum yang terjadi di negeri ini. Tak perlu kata-kata mutiara atau pernyataan-pernyataan yang berima karena seluruh cerita tentang Pinangki terlalu luar biasa untuk digoreng-goreng. Sudah matang dari sononya. Kelebihan matang malahan. Apa tuh namanya kalau matangnya kebablasan?